Al-Fatihah Al-Fatihah Kalau kamu berani ngomong sama orang lain Saya akan memperkuasa kamu Jangan, Bang Ingat ya Atau saya akan membunuh kamu Jangan, Bang Gua main dong Eh, ada duit gak lu mau main? Eh, biang kek ya, Repda Lu pikir gua ngapain duit? Jagoan? Jangan, Jangan, Jangan Abun, Bang Abun, Bang Dengar semua Mulai sekarang Gua jadi jagoan di pasar ini Ya, Bang Ya, Bang Dengar, Kak? Ya, Bang Gerti, Bang Gerti, Bang Gerti, Bang Kamu gak puasa lagi, Dik Puasa itu wajib Bagi orang Kotbah jangan disini Masjid sana Enggak cuma mengingatkan kamu Puasa itu wajib Siapa yang wajibin? Siapa ya? Astagfirullah Jaga omongan kamu, Dik Seramah dulu Lu Mau puasa, puasa aja Gak usah cerewet Lu Alhamdulillah Jan Maghrib Ini teh gua nih Masya Allah Ibu cuma mau ngebaterin puasa Udah jam berisik Ambilin gua piring deh Gua mau makan nih Ya Allah Kuatkanlah saya Menghadapi cobaan ini Ya Allah Ayo Sepertan Mengong lagi Alah Kamu kan baru keluar penjara Dik Ustaz Gua bilang Jangan pernah nasihatin gua Nggak usah teramain gua lagi Gua mengulang Tidak pernah aku Dari Sama-sama Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak mau sholat. Kelakuannya selalu merugikan orang lain. Kalau boleh, saya bisa mendekati Nardi. Insya Allah, mudah-mudahan dia bisa berubah kalau saya nasihatin. Terima kasih, Bu Ustazah. Alhamdulillah. Sama-sama, yuk. Assalamualaikum. Nardi siapa? Saya cari kamu, Nardi. Mau ngapain cari gue? Begini, maaf. Ibu mau mengajak kamu untuk bergabung di masjid. Karena kebetulan setiap maghrib kita buka puasa bersama. Buka puasa ya? Kamu nggak puasa? Nggak ngeliat gue lagi ngapain. Nardi, puasa itu... Diwajibkan, diperintahkan Allah. Tapi ceramah itu di masjid, jangan di sini. Nardi! Ini yang lu pasti yang nyuruh Ustazah siaran untuk sini, ya? Nardi, jaga ucapan kamu. Dia kan ibu kamu, yang melalihkan kamu. Justru karena dia melahirkan gue, gue bisa berbuat apa aja sama dia. Atau lu mau gue berbuat apa aja sama lu? Ustazah berrelasi. Maafkan kelakuan anak saya, Bu Ustazah. Nggak apa-apa, ibu. Ibu yang sabar, ya. Yang penting, kita nggak boleh bosan dan capek untuk selalu mengingatkan dan menasihati Nardi. Bagaimana mas? Minta kopi, Bu. Maaf, mas. Barang saya kan udah tutup. Lagi bulan ini kan bulan puasa, mas. Lu mau bikin kopi sekarang atau gue bunuh lu? Iya, iya. Iya, mas. Iya. Tan! Iya. Siapa perempuan itu? Cantik sekali dia. Aku harus bisa mendapatkan dia. Bu! Itu siapa? Oh, itu... Itu Aisyah. Alapak Haji Ahmad. Ya udah. Cantik sekali kamu, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana? Undangan udah jadi? Udah. Nih, bagus nggak? Aku suka, deh. Modelnya bagus. Iya, dong. Aisyah. Insya Allah, sebentar lagi kamu jadi istri aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan, apa yang kita cita-citakan, tercapai ya, mas. Amin. Mas, udah sholat belum? Belum. Aku juga mau numpang, boleh ya? Yuk. Dan... Aku tidak akan membiarkan kalian menikah. Mas, ya. Insya Allah, sebentar lagi kamu jadi istri aku. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan, apa yang kita cita-citakan, tercapai ya, mas. Amin. Dik. Kalau kamu memang nggak puasa, Mboya jangan merokok di luar. Wah! Risik aja. Udah masuk sana! Sampai lo. Waalaikumsalam. Begini, Mas Nardi. Kedatangan saya ke sini, pengen ngasih undangan, Mas. Undangan? Iya. Rencananya setelah lebaran nanti, saya mau pengen menikah, Mas. Nggak masalah kan, Mas, kalau ngasih undangannya sekarang. Alhamdulillah, akhirnya kamu menikah dengan Aisyah. Iya, Mas Nardi. Yaudah, kalau gitu, saya permisi pulang dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tidak akan menikah dengan gadis pujaan Kumal. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak. Nama saya Nardi, Pak. Saya tinggal di kampung sebelah. Terima kasih, Nak Nardi. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Aisyah kalau Nak Nardi tidak menyelamatkannya. Ini hanya sebuah kebetulan, Pak. Dan kewajiban saya sebagai seorang Muslim untuk menolong sesama. Iya, 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 iya. Saya cuma nggak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih kepada saya. Ini semua karena Allah. Betul-betul pemuda yang baik. Pelan-pelan kalian semua akan masuk seperangkapku. Kalau begitu saya permisi, Pak. Saya masih harus ada rusan di kampung sebelah. Iya, silakan. Nak Nardi, kalau nanti ada waktu, silakan datang ke sini lagi, ya. Insya Allah, Pak. Terisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Iya, Pak. Kelihatannya dia benar-benar anak yang baik, ya. Iya, Pak. Gile. Ini bengkak sama mobil-bibir gedenya. Oke. Rencana kita berhasil. Gara-gara kalian, gue jadi kenal sama keluarganya Aisyah. Iya, bos. Enak. Bisa kenalan. Tapi ngapa ini mukulnya beneran, nih? Pipi sampai ngebekas, nih? Ya, kalau nggak gitu, gimana orang mau percaya? Eh, bos. Bonusnya mana, nih? Bonusnya. Kok cuma segini, bos? Iya, bos. Kagak ngapa-ngapa, dah. Tapi lain kali, disuruh Ano apa, bos? Memperkosa Aisyah. Yang beneran, gitu. Ya. Waduh. Jaga mulut lu, ya. Dia itu milik gue. Nggak ada yang boleh nyentuh Aisyah. Iya, dong. Nanti nggak? Nanti. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal. Mas Nardi. Saya ngucapin terima kasih sekali, ya, Mas. Kalau nggak ada Mas Nadi, gimana nasib Aisyah? Udah, kamu nggak usah omongin, Mal. Yang penting, kamu jagain Aisyah. Ya, Mas. Sekali lagi, saya ngucapin terima kasih. Kalau gitu, saya permisi pulang dulu, Mas. Saya juga sekalian mau sholat asal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar lagi, kamu akan ditinggalin Aisyah Jamal. Putih! Apa-apa nih? Turun! 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 Masak! 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 Sebentar lagi, kamu akan kehilangan Aisyah. Karena muka kamu akan rusak. Aku sendiri memakai air keras. Aisyah Jamal. A'udzubillahimina syaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikum musya Kama kutiba ala lazina min kublikum la'alakum tatakun Sodaqallahulazim Aisyah Iya pak Tadi bapak terima telepon Katanya Jamal di rumah sakit Astagfirullahalazim Mas Jamal di rumah sakit Kenapa pak? Bapak gak tau Sebaiknya Aisyah segera ke rumah sakit Ya Allah Iya pak Mukanya si Jamal sekarang pasti udah hancur Sekarang saatnya gue mendekati Aisyah Dia pasti menerima cinta gue Bos Kalau dia gak keterima Mendingan kita perkosa bareng-bareng bos Iya bos Iya bos Bareng-bareng dong ya Eh Hati-hati kalau ngomong Gue gak akan memperkosa Aisyah Karena dia akan menyerahkan keperawanannya dengan ikhlas sama gue Di malam pertama nanti Siapa yang harus tujuh gue nikah sama Aisyah? Siapa? Ya tujuh cuman Ayo bos Ayo Aisyah Bagaimana kalau wajahku nanti tidak bisa kemelisipti semula Aisyah? Mas Udahlah Gak usah ngomong kayak gitu Dokter bilang Kemungkinan wajah saya cacat Aisyah Mas Tolong Jangan ngomong kayak gitu ya Tapi Aisyah Mas Aku gak akan pernah berubah Percayalah Aku masih tetap mencintai kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mal Maaf aku baru bisa besok sekarang Aku dengar dari Pak Selamet tetangga kita Kalau kamu kena musibah Iya Mas Nardi Terima kasih Sepertinya rencana aku akan berhasil Mal Ini cobaan berat Serahkan saja sama Allah Aku yakin kamu bisa mengatasinya Mau ada perawatan Bapak dan Ibu Tolong tunggu di luar Iya sus Dok Suster Iya dok Tolong cek perkembangannya Laporannya berikan pada saya Iya dok Begit ya Astagfirullahaladzim Kejadiannya seperti itu Iya bang Padahal selama ini Mas Jamal gak pernah punya musuh Akulah musuh Jamal yang sebenarnya Bang Apa mungkin wajahnya Mas Jamal bisa tertolong bang Kamu jangan berpikiran seperti itu Sal Tapi bang Dokter bilang Kalau wajahnya Mas Jamal Akan cacat Serahkan aja semua sama Allah Kamu harus yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat Mas Jamal Kasih dia kepercayaan diri Jamal memang harus cacat Supaya aku bisa menikah dengan Aisyah Dokter bilang Mukanya Jamal akan cacat seumur hidup Wah Iya Kalau gitu sukses dong Si bos ini bisa kawin sama si Aisyah Cepet-cepet Bener gak bos Itu Sekarang gue harus cari muka sama Aisyah Dan menghasuti Jamal Biar menyerahkan Aisyah ke gue Iya Good Tapi itu bos Kalau gak berhasil juga Kita pakai cara yang itu Yang halus Apa maksud lu Halus itu main Main dukung Gila lu ye Dan-dan-dan aja metal Otak animis Dasar lu Bos Kita bunuh saja si Jamal bos Ide bagus Kita harus bunuh si Jamal itu Ya Allah Seandainya aku makan sahur Ada anakku Nardi Begitu indahnya Ramadhan kali ini Mak Masya Allah Jam segini baru pulang Sampai kapan kamu seperti ini dik Sampai lu mati Kamu mau mengingat mak mati dik Udah 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 Ya Allah Muah Sipingat T Bao Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu, saya Aisyah, tunangannya Mas Jamal. Bang Narji ada, Bu? Ada. Sebentar saya panggil. Iya, Bu. Dik, 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 Dik. Apa-apaan sih lo? Masuk langsung ngetok-ngetok. Lempar juga lo. Ada tamu di luar tarik kamu. Siapa? Namanya Aisyah. Aisyah? Di depan? Iya. Ya udah, suruh tunggu, eh. Jangan ngomong macam-macam, loh. Iya. Aisyah, iya. Iya, Bu. Maaf, nak. Kata Nardi. Suruh tunggu sebentar. Gak apa-apa, Bu. Biar saya tunggu di sini aja. Ibu tinggal ke dalam sebentar. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, maaf ganggu. Saya, saya mau minta tolong sama Abang. Nganterin saya ke rumah sakit, Bang. Itu juga kalau Abang nggak ada cara. Insya Allah bisa. Sebentar ya. Bu. Ibu. Saya mau minta izin nganterin Aisyah ke rumah sakit, Bu. Mungkin nanti pulangnya setelah pengajian sama Tadarus di Ustadz Wahid jadi. Sebentar ya. Saya ganti baju dulu. Iya. Iya nih, Bu. Saya mau minta antar sama Bang Nardi ke rumah sakit. Tunangan saya, Mas Jamal masuk rumah sakit, Bu. Gak apa-apa. Gak kalau Nardinya ada waktu. Makasih ya, Bu. Saya pergi seduluh, Bu. Assalamualaikum. Mari, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Nardi kamu beneran berubah seperti itu. Alhamdulillah, Ya Allah. Makan dulu ya, Mas. Sebentar lagi kamu yang harus menyuapi aku, Aisyah. Undangan aku udah sebar semua, Mas. Jangan, Aisyah. Kenapa? Lebih baik penangkaian kita. Kita undur saja. Kondisiku seperti ini, Aisyah. Lagipula, kamu gak mungkin kalau aku menikah dengan kamu karena aku... Cukup, Mas. Aku gak suka, Mas, ngomong seperti itu. Pokoknya, gak ada yang bisa memisahkan kita, Mas. Apapun yang terjadi. meskipun keadaan Mas seperti sekarang, gak ada yang bisa memisahkan kita, Mas. Gawat. Aisyah ternyata masih mencintai Jamal. Aku harus kasih pelajaran. Maaf. Saya permisi sholat suhur dulu. Iya, Mas Nardi. Mas Nardi itu dulu seorang menyahat. Tapi setelah dia keluar dari penjara, dia berubah. Berubah tambah baik. Iya, Mas. Keliatannya juga orangnya taat beragama. Makan lagi ya, Mas. Supaya cepat sembuh. Dir, nanti ketemu di tempat biasa, ya? Di tempat yang waktu itu sama Aisyah. Bukankah, bodoh banget, sih. Nanti gue SMS, lu mesti ngapain. Eh. Mas, maaf, dilarang merokok. Lu mau gue bunuh, loh. Maaf, Bang. Jangan. Gue gak peduli masuk penjara sepuluh tahun lagi, tau. sana, lu. Ada apa ini? Ada perampok, Bang. 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 Bang Nardi. Aduh, ini. Bang, Bang Nardi. Bang Nardi. Iya. Lepaskan. Lepaskan. Bang. Bang Nardi. Ayo, buka baju, ya, tukar. Bos, katanya gak akan perukosa Aisyah. Salah. Jangan banyak ngomong, lu. Cepat, cepat, cepat. Iya, Bos, ya, Bos. Tepat. Tepat, cepat, ya, mana? Iya, Bos, ya, Bos. Iya, Bos, sini, Bos. Kepat, cepat. Bos. Iya, iya. Kalau Aisyah berhasil aku perkosa, Jamal pasti akan meninggalkannya. Udah. Mas. 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 Gagbelak. Ya. Tepat. Mas. Gagbelak. Sabar sayang, sabar Ya ampun, Bu Sabar, Naudah, jangan ditangisin ya Aisyah, sudah Kamu tidak perlu menangis lagi Yang penting kamu sudah selamat Kamu harus bersyukur Tapi, Pak, Bang Nardi Dia pasti lagi dihabisin sama penjahat-penjahat itu Kita harus tolong dia, Bu, Pak Maksud kamu? Kita harus ke sana sekarang Iya, Pak, kita tidak ada pilihan lain Tidak usah, jangan, Sa Jangan nekat, mereka penjahat semua Tapi, Bu, Bang Nardi itu harus kita tolong Dia sudah nyelamatin nyawa Aisyah, Pak Bang Nardi dalam bahaya Ya sudah, sudah, sudah Bu Ibu di rumah saja Biar Bapak sama Aisyah yang ke sana, ya Ayo Hati-hati ya Ayo, Pak Bang Nardi Aisyah Bang Nardi? Alhamdulillah Bang Nardi selamat, Pak Alhamdulillah Saya bisa melawan mereka Akhirnya saya berhasil lolos Saya juga tahu kalau Abang tadi dipukulin Tapi Alhamdulillah, Bang Saya bisa lolos Pak, Alhamdulillah Bang Nardi juga selamat Kenapa, Bang? Tangan saya sepertinya terkilir Ah, kalau begitu Nak Nardi tunggu di sini Biar Bapak panggil tukang urut, ya Tidak usah, Pak Saya ada janji sama Ustadz Wahid Mau Tadarusan Kalau begitu saya permisi, Pak Aisyah Ibu Iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aisyah Iya, Pak Dia benar-benar anak yang baik Padahal Dulunya dia pernah di penjara, Pak Terus Tidak usah bicarakan masa lalu Yang penting Sekarang dia sudah bertobat, ya Iya juga, Pak Sampai jumpa Pelan-pelan, Sustana Iya Maaf, saya tinggal sebentar Iya, Sustana Aisyah Inilah keadaanku sekarang ini Aku Aku tidak mempermasalahkan itu, Mas Aku masih sama seperti yang dulu Lihat, Aisyah Lihat wajahku ini, Aisyah Aku tahu kamu sedih Aku tahu Kamu tidak bisa menerima kenyataan ini, Aisyah Mas Aku terima kenyataan ini Aku terima Aku tidak, Aisyah Aku tidak ingin kamu Kamu nangis Aku tidak ingin melihat kamu sedih Untuk itu, aku minta tolong, Aisyah Tolong apa, Mas Tolong tinggalin aku, Aisyah Aku tidak layak untuk kamu, Aisyah Aku memang sedih melihat keadaan Mas sekarang Tapi aku lebih sedih lagi kalau Mas tinggalin aku Tapi ini untuk kebaikan kita, Aisyah Enggak Berpisah sama kamu Bukan berarti kebaikan buat aku, Mas Mas Sampai kapanpun Aku akan tetap mencintai kamu, Mas Kurang ajar Aisyah masih tetap mencintai Jamal Aku harus terus berusaha memisahkan mereka Aku pakai ini Iya Bagi berapa, Bu? 5.000 Terima kasih, Bu Iya Di Mak Minta 500.000, Mak 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 gak punya uang sebanyak itu, Di Wah Rombong-rombong tujuan ke belakang-belakang Mana sih? Dari mana uang sebanyak itu, Di Mak buka warung juga kan Buat cukup makan sehari-hari Mak Dimana duitnya, Mak? Saya lagi butuh duit nih, Mak Ayo diumetin dimana duitnya? Di Mak kan buka warung juga buat makan sehari-hari, Di Ini jadi duitnya, Mak? Jangan, Di Ini peninggalan Bapakmu, Di Jangan Jangan, Di Bapak udah mampus aja masih dipikirin Tidak Allah, Di Jangan Aku punya sesuatu untuk kamu, Aisyah Apa, Mas? Semoga Ini bisa bermanfaat untuk kamu Boleh Aku buka, Mas Makasih ya, Bang Abang, Abang baik banget Kamu pantas pake baju warna biru, Mal Terima kasih, Mas Nardi Kok jadi repot-repot ngeberin saya baju kuku sebagus ini, Mas? Mulai sekarang Kamu gak boleh berkecil hati, Mal Kamu harus kembali seperti dulu Tapi sekarang ini saya hanya sebagai laki-laki yang cacat, Mas Kamu jangan berpikiran seperti itu, Mal Kita semua sama di mata Allah Ahlaklah yang membedakan Sekarang ini kamu pasti berpikir bahwa aku adalah teman kamu Dasar go-gok Sebentar lagi kan, kamu akan menikah dengan Aisyah Iya, Mas Nardi Sekali lagi Saya mengucapkan banyak terima kasih, Mas Kalau boleh Saya ingin menganggap Mas Nardi sebagai saudara saya sendiri Karena Sejak saya ditinggal Ibu bapak saya meninggal Saya tinggal sendirian Alhamdulillah Sekarang saya sudah menunjukkan saudara Mas Nardi Alhamdulillah Kalau saya bisa membuat kamu bahagia Dan saya senang Kalau kamu menganggap saya sebagai kakak kamu Tapi sebentar lagi Kamu tidak akan ketemu Aisyah Selamanya Karena aku akan kirim kamu neraka Ya Allah Berilah saya ketabahan Untuk menghadapi semua cobaan ini Ya Allah Saya sangat mencintai Mas Jamal Ya Allah Dan kalau memang Mas Jamal Laki yang terbaik untukku Izinkanlah saya menikah dengannya Ya Allah Robbana Atina Fidunia Hasana Wafil Akhiroti Hasana Wakina Azaban Benar Mulai sekarang Kamu tidak boleh berkecil hati Mal Kamu harus kembali seperti dulu Tapi sekarang ini Saya hanya sebagai laki-laki yang cacat Mas Kamu jangan berpikiran seperti itu Mal Kita semua sama di mata Allah Aisyah Aku tidak pantas buat kamu Aisyah Assalamualaikum Waalaikumsalam Aisyah Mas Tadi aku sudah ketemu sama dokter Katanya Mas sudah boleh pulang hari ini Tapi Saran dari dokter Kalau Mas mau keluar rumah Muka Mas harus dibalut dulu Supaya tidak kena infeksi Iya Ayo Mas Kita pulang Aisyah Mas Kenapa lagi sih Kok mukanya sedih kayak gitu Ada yang ingin aku sampaikan Aisyah Iya Mas Semoga Yang aku sampaikan ini Tidak menyakiti hati kamu Aisyah Aku ingin Kamu menikah dengan Mas Nardi Maksud Mas Apa Mas sudah mencintai aku lagi Aisyah Aku tidak pernah berhenti mencintai kamu Aisyah Tapi kenapa Mas bicara seperti itu Aku ingin Kamu bahagia Aku yakin Kalau kamu menikah dengan Mas Nardi Kamu pasti bahagia Karena dia orang baik Tulus Dan berhati mulia Kamu lebih baik Mas Dan kamu lebih tulus daripada Daripada dia Aisyah Aku tidak mau melihat kamu Punya suam yang cacat seperti ini Aku ikhlas Aisyah Kalau kamu bisa menikah dengan Mas Nardi Jujur aku rela Aku bahagia Kalau kamu bisa menikah dengan Mas Nardi nanti Ini demi kebahagiaan kita berdua Aisyah Maukah kau Mau menuhi permintaanku ini Aisyah Lalu apa jawaban kamu sah? Semua Bapak serahkan ke kamu sah Kalau kamu menyetujui permintaan Jamal Untuk menikah dengan Nardi Bapak juga agak keberatan Aisyah masih mencintai Mas Jamal pak Tapi sekarang Jamal sudah berbeda Dan yang lebih penting Jamal sendiri yang meminta kamu Menikah dengan Nardi Kamu gak menianati dia Nala Seandainya Nardi menerima permintaan Jamal Untuk menikah dengan kamu Apakah kamu juga mau menikah dengan Nardi? Kalau Bapak Setuju Nardi dan Jamal Sama Sama-sama baik Astagfirullah Mal Gak mungkin Mal Saya sungguh-sungguh Mas Nardi Jangan Mal Jangan kecewain Aisyah Saya yakin Kalau Aisyah menikah dengan Mas Nardi Pasti dia bahagia Mas Tapi Aisyah Sangat mencintai kamu Mal Dia akan bahagia kalau menikah dengan kamu Mas Nardi Saya tidak seperti yang dulu Mas Sekarang ini saya hanya laki-laki cacat Saya tidak pantas menikah dengan Aisyah Mas Nardi Tolong Maukah Mas Nardi menikah dengan Aisyah? Dia jelas mau Gogo Mas Nardi Tolong jawab Maukah Mas Nardi menikah dengan Aisyah? Baiklah Kalau memang itu yang terbaik buat kita semua Alhamdulillah Terima kasih Mas Nardi Bang Kenapa sih Malam ini kita tidak jadi bunuh si Jamal? Padahal kita sudah siap loh Bang Tidak perlu dibunuh si Jamal itu Tadi dia nemuin gue Dia minta gue nikah sama Aisyah Ben Terus banget Gue pura-pura nolak aja Tapi bos tetap mau kan Emangnya orang bego gak mau nikah sama Aisyah Bego Bego Ben apa tuh? Jamal ini loh abang Awis sama Aisyah Mungkin karena mukanya udah kayak setan sekarang Udah ancur Muka setan Ya Allah Aku percaya Rizki dan kematian Ada di tanganmu Ya Allah Dan aku percaya Ya Allah Kalau memang Bang Nardi adalah jodohku Itu pun juga karenamu Ya Allah Dan kalau memang dia yang terbaik untukku Dan juga kalau memang dia bisa membawa ku ke jalan yang benar Ya Allah Aku ikhlas Ya Allah Aku ikhlas La ilaha illa Anta subhanaka Ini kuntu mina zolimin Aisyah suka malu Banyak orang melihat kalau kita sering jalan berdua bang Walaupun Aisyah Menyukai abang Ya Allah Berilah hambamu di kekuatan dan ketabahan Untuk menghadapi cobaan ini ya Allah Bila hambamu kesempatan Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang hambamu lakukan ya Allah Dan ampunilah Kesalahan orang-orang yang telah membuat hambamu seti ini ya Allah Dekatkan hatinya Bimbinglah dia ya Allah Amu Ya Allah Permisi pak Saya mau mengantar Aisyah Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Mudah-mudahan mereka berjodoh ya bu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laqasumtu Wa bika amantu Wa ala rizkika aftartu Birrahmatika ya irakhmanirrahimin Amin Alhamdulillah kita bisa berbuka bersama Silahkan 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 mak Sebetulnya Ini terlalu cepat Aku belum mengenal kamu dan Kamu belum mengenal betul siapa aku Maksud abang? Aku sangat mencintai kamu Aisyah Aku ingin kamu menikah dengan aku Apa betul Bang Nardi Mencintai aku Aku sangat cinta sama kamu Kalau bisa Kita nikah sebelum lebaran Bagaimana Aisyah Maukah kamu menikah dengan aku? Alhamdulillahirrahmanirrahim Akhirnya aku bisa menikah dengan kamu Aisyah Begini makan siang, Mak Astagfirullah Kamu gak bosan lagi, Di Eh, lo kayak banyak menanya lagi Udah siapin makan siang Di Kenapa kalau depan Aisyah Kamu tuh baik sama Mak Kamu pura-pura puasa Kenapa? Kisih kamu, Mbak Cik Siapin makan siang sekarang Bu, beli telur, Bu Sebentar ya, Pak Udah, begini sekarang Nah, Di Durhaka kamu berani sama orang tua Lu, Tidak apa-apa lu Hah? 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 Saat lu? Hah? Udah, sarat nurhaka Rizik lu Timbang beli kerupuk jengkol aja Belagu-belagu nyeramain gua lu Halo, Assalamualaikum Oh, Pak De, ada apa Pak De? Oh iya, iya, iya Nanti saya sampaikan ya sama Papa Iya, Waalaikumsalam Eh, Papa Papa kok handphonenya gak aktif terus sih? Handphone Papa itu baterainya habis Punya mamamu juga Iya Barusan Pak De telepon tuh Kita diajak buka puasa bareng di rumahnya Buka puasa bersama? Iya Katanya sekalian mau ngenalin Pacar barunya ke Aisyah Pacar yang baru Pacar baru yang mana? Hmm, gak tau Yang mana sih, Pak? Gak tau, Tumah Bukannya Aisyah Nanti setelah lebaran dia mau menikah Tapi kenapa Mas Ramdan Mau ngenalin Aisyah dengan pacar yang baru? Ya sudah lah, Pak Kita datang aja ke sana ya Oke, yuk Mak Nanti kalau orang tuanya Aisyah nanya Bilang kerjaan gue bisnis tembako Eh, ngerti? Sama bilang juga Gue ikut pengajian di pesantren sebelah Di tempatnya Ustadz Wahid Emak gak sanggup berbohong, Di Makan nih Makan nih Lu mau ngomong yang seperti gue bilang Atau gue batalin buahnya Iya, iya, iya Emak kan cerita Tapi jangan siksa emak, Di Nah gitu dong Ini orang tua tuh nurut Ntar lu ganti baju yang bagus ya Jangan kayak begini Kampungan begini Malum-malum gue aja lu Namanya Nardi Kami memang baru dekat Jodoh memang Allah yang menentukan Manusia ya Boleh berencana Tapi ujung-ujungnya Allah juga yang menentukan Ya Seperti jodohnya Aisyah ini Pak D Kapan dong dia datang? Lina udah gak sabar Pengen ketemu calon suaminya Kak Aisyah Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Dia kan Yang merampas kalungku Gawat Kenapa perempuan itu ada disini? Ayo nak Masuk Bu silahkan bu Kenalkan keponakan om Lina Ini Ibu Rahmat Ini adik om Pak Rahmat Ini istri om Bu Astagfirullahaladzim Kamu itu kalau ngomong harus hati-hati Lin Pak Lina gak bohong Pak Sumpah Mana mungkin Lin Aisyah punya pacar penjahat Seperti yang kamu bilang Kayaknya gak mungkin Lina juga gak tau Tadi waktu Lina liat pacarnya Kak Aisyah Lina juga terkejut Tapi kenapa kamu gak bilang langsung tadi ya? Habisnya Lina takut Pak Dulu dia ngancam Lina Kalau Lina bilang sama orang lain Lina akan dibunuh Mama belum bisa mempercayai omongan kamu Lin Mungkin Orang yang merampas kalung kamu itu Bukannya Nardi Kamu salah liat kali Lin Demi Allah Ma Lina gak pernah bisa lupa sama mukanya Lina yakin Kalau dia itu yang merampas kalung Lina Sudah Ma Kamu bicara sama siapa aja? Enggak Bang Saya gak bicara sama siapa-siapa Siapa? Siapa? Sama Papa Siapa lagi? Enggak Bang Siapa lagi? Enggak Bang Sumpah cuma sama Papa Ya Allah Bang Ingat ya Sekali lagi ngomong sama orang lain Mati Anni Terima kasih. 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 Dan menciumi kamu. Wah, gawat. Bos, ada polisi, bos. Di mana? Ini. Kita caput dari sini. Cepat! Tolong, Pak Polisi! Tolong! Tolong! Anda sudah cepat! Tolong, saya sudah cepat! Tolong, saya sudah cepat! Tolong! Polisi tolong! Polisi! Polisi, polisi! Jangan berang, hebat. Polisi! 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 Jangan sampai sini! Polisi, polisi! 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 Tolik! Polisi! Polisi, polisi! 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.